Percaya pada Tuhan, pencipta alam semesta adalah pokok pertama dalam kepercayaan Islam dan planet-planet yang lain dipandang oleh Islam sebagai bukti adanya pencipta benda dan energi Benda-benda alam semesta dapat dilihat baik oleh ateis maupun oleh orang-orang yang mempercayai baik oleh orang-orang yang buta huruf maupun oleh ahli filsafah Alam semesta adalah bukti adanya Allah SWT harus diketahui dan dipahami oleh semua umat Islam yang ada di dunia Akal seorang manusia terbatas dan hanya bisa memikirkan keteraturan dan keseimbangan Allah SWT telah menciptakan alam semesta atas kuasanya dengan fungsi yang sempurna Maka dari itu, orang-orang beriman diperintahkan untuk berpikir atas semua ciptaan Allah Tak lain dan tak bukan agar mempertebal keimanan disamping menemukan pengetahuan baru tentang kegunaan ciptaan Allah SWT Salah satu ciptaan Allah yang akan diurai dalam video ini adalah tentang fungsi bintang sebagai petunjuk arah Sebagaimana hal ini tercantum pada Quran Surat Al-Anam ayat 97-98 Yang artinya Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu Agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut Quran Surat Al-Anam ayat 97 Seperti contohnya para pelaut, biasanya menjadikan Rasi Usar Mayor sebagai petunjuk arah utara Lalu Orion juga dikenal sebagai Rasi Bintang Tertua yang dikenal manusia Rasi Bintang ini memiliki arti bintang pemburu Dan biasa digunakan sebagai petunjuk arah barat dan masih banyak contoh lainnya Al-Bukhari menyatakan dalam sohihnya Allah menciptakan bintang-bintang itu untuk tiga kegunaan Yaitu sebagai hiasan, pelempar setan, dan sebagai tanda-tanda yang dijadikan rambu-rambu jalan Barang siapa menakwilkannya Berarti ia telah keliru dan membuang-buang waktunya Serta memabari diri dengan sesuatu yang tidak diketahuinya Ilmu perbintangan itu sendiri ada dua Ilmu tashir, yaitu bahwa orbit bintang itu memiliki pengaruh terhadap alam Dan ilmu tashir, yakni ilmu tentang orbit-orbit bintang saja Ilmu tashir itu terdiri dari tiga bagian Yang pertama, ilmu al-hawadis wa syurur, yakni dengan keyakinan bahwa bintang-bintang itu memberikan pengaruh Dan berlaku sebagai subjek pelaku Dalam arti, bintang-bintang itulah yang menciptakan pengaruh Hukumnya adalah syirik besar Karena pelakunya mengklaim bahwa ada pecipta lain selain Allah Berarti ia musyrik dengan kemusyrikan besar Karena ia telah menjidakan makhluk yang dibebani hukum sebagai pecipta dan pembuat hukum Yang kedua, mengklaim bahwa semua bintang-bintang itu sebagai sebab yang menurut mereka dijadikan untuk mengetahui ilmu goib Mereka mengambil simbol dari gerakan, perpindahan, dan perubahan pada bintang-bintang tersebut Seperti mengatakan, akan terjadi ini dan itu karena bintang anu berubah menjadi begini dan begitu Atau, si pulan akan sengsara hidupnya karena ia lahir di putaran bulan ini dan itu Lalu yang ketiga, dengan meyakini bahwa bintang-bintang itu menjadi sebab terjadinya kebaikan dan keburukan Itu merupakan syirik kecil, yakni apabila terjadi sesuatu langsung dihubungkan kepada bintang-bintang itu Namun hanya menghubung-hubungkannya bila telah terjadi saja Dan contoh bintang yang ada di bumi ini adalah planet Venus Menurut buku alam semesta oleh tim IPA, planet Venus merupakan benda langit yang paling terang setelah matahari dan bulan Itulah sebabnya, Venus dijuluki sebagai bintang kejorah Venus juga dikenal dengan istilah bintang timur atau bintang fajar karena tampak di sebelah timur sebelum matahari terbit Fungsi dari planet ini adalah sebagai penghias di muka bumi ini Karena Venus memiliki kandungan titik-titik kecil asam belerang Karena itu, cahaya matahari bisa memantul dengan mudah dan membuat Venus jadi sangat terang Bahkan, Venus merupakan objek terterang ketiga di langit setelah matahari dan bulan yang bisa dilihat dari bumi Selain bintang kejorah, planet Venus juga dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja Pernahkah kita berpikir dan merenungkan bahwa bintang-bintang yang bertaburan dan menghiasi indahnya malam Betapa indah, rapi, terapur, dan mempesona bintang-bintang itu Dalam ilmu astronomi, bintang sendiri dapat didefinisikan sebagai bola besar dan berfijar di angkasa Yang tersusun atas gas hidrogen, helium, dan unsur-unsur lain Jika kita menyadari betapa menakjubkannya bintang-bintang yang diciptakan itu Maka pasti tidak akan menemukan zat dibalik dari penciptaan itu semua Al-Quran telah menunjukkan bahwa petunjuk jalan dalam kegelapan adalah bintang-bintang, bukan planet-planet Walaupun planet-planet juga bersinar sebagaimana bintang-bintang Science modern telah membuktikan bahwa bintang adalah sumber cahaya yang sebenarnya di langit Oleh sebab itu, terlahirlah cahaya dari diri bintang itu sendiri Dan cahaya itu dipancarkan keluar Dan dengan cahaya itu, bintang bisa menyinari permukaan bumi Bintang-bintang dijadikan sebagai petunjuk arah dalam kegelapan di darat dan di laut Itu maknanya menunjukkan bahwa bintang-bintang dapat dimanfaatkan juga sebagai indikator navigasi dalam perjalanan darat maupun pelayaran laut Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya Terdapat bintang semu dan bintang nyata Bintang semu adalah bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri Tetapi memantulkan cahaya dari bintang lain Bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahaya sendiri Secara umum, sebutan bintang adalah objek luar angkasa yang menghasilkan cahaya sendiri Dalam sebuah hadis, Rasulullah memasukkan ilmu astrologi sebagai dari ilmu sihir Barang siapa yang mempelajari satu ilmu dari bintang-bintang atau astrologi Maka ia telah mempelajari satu bagian dari sihir Di sihirnya akan bertambah dengan bertambahnya ilmu perbintangan itu Astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit secara ilmiah Sedangkan astrologi merupakan ramalan-ramalan yang dikaitkan mereka Mempercaya bintang sebagai Tuhan maupun Dewa Sungguh mereka telah terjurumus ke dalam kekeliruan dalam memahami fungsi dari bintang Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana fungsi bintang yang telah diciptakan oleh Allah SWT Dan kesimpulan yang dapat diambil dari video ini adalah Surat Al-Anam ayat 97-98 ini berbicara mengenai bintang-bintang Selain matahari dan bulan, bintang juga dijadikan sebagai petunjuk waktu dan petunjuk arah Khususnya di waktu malam Ada pun yang dimaksud sebagai petunjuk arah adalah fixed stars Di antaranya bintang menzi, eris, cancer, dan bintang-bintang lainnya Selain itu, bintang juga digunakan sebagai penentu posisi kiblat Di dalam sains modern terbukti bahwa para antariksawan belakangan ini berpedoman pada matahari dan bintang Dalam menentukan arah perjalanan pada suatu masa tertentu Dan bintang juga menggunakan gugus bintang dalam menentukan waktu dan juga rasi bintang Seperti halnya pelaut yang menggunakan rasi bintang sebagai navigasi, sebagai petunjuk arah Jika mereka tidak ada kompas, begitu jika kita tersesat di pegunungan Kita bisa menggunakan rasi bintang sebagai petunjuk arah utara maupun selatan Atau juga bisa disebut sebagai kompas